Raja Wali Hitam Jilid IX. Pada hari itu, In Yang Sengcu, Ketua Kunlun Pai sendiri, melakukan penelitian terhadap latihan para murid Kunlun Pai. Tentu saja bukan dia sendiri yang melatih karena In Yang Sengcu sudah berusia 70 tahun lebih. Yang para murid itu adalah dua orang sutenya yang bernama Tian Hua Tusu dan Te Hua Tusu. Biarpun tingkat kepandayan kedua orang Tusu ini masih setingkat di bawah ilmu kepandaya In Yang Sengcu, namun mereka berdua sudah memiliki kepandayan yang tinggi LM Yang Sengcu. Pagi itu duduk di atas bangku dan melihat para murid sedang berlatih di bawah bimbingan kedua orang sutenya itu. Mereka berlatih di luar asrama, di dalam sebuah taman yang hawanya nyaman sekali. Para murid itu terdiri dari laki-laki semua, dan mereka melepaskah baju bagian atas. Kini dada dan punggung mereka berkilat tertimpa sinar matahari karena mereka telah mandi keringat berlatih di bawah sinar matahari pagi itu. Ada 30 orang murid yang berlatih dan In Yang Sengcu mengangguk-angguk puas melihat hasil latihan para murid tiba-tiba terdengar suara orang, Hah, begini saja ilmu silat dari Kundran Pai. Tidak sehebat nama besarnya tentu saja semua murid berhenti latihan dan semua orang, termasuk In Yang Sengcu memandang ke arah datangnya suara itu. Dan di sana, entah kapan dan dari mana datangnya, telah berdiri seorang yang perawakannya sedang. Orang itu memakai pakaian serbah hitam, bahkan mukanya ditutup sehelai kain hitam. Tentu saja semua orang terkejut. Berita tentang kematian orang-orang Siaw Lim Pai oleh seorang bertopeng hitam masih hangat dalam ingatan mereka dan kini muncul orang bertopeng hitam di situ. Karena orang itu menjelah ilmu silat Kaun Lun Pai, tentu saja para murid Kun Lun Pai menjadi marah. Mereka mengambil sikap menyerang, akan tetapi Tian Hua Tzu mengangkat tangan menahan para muridnya dia bersama Tian Hua Tzu menghampiri orang bertopeng itu. Sobat, siapakah engkau dan ada keperluan apa engkau datang ke tempat kami ini si kedok hitam itu tertawa sebut saja aku Hek Tia Weng Hiong. Aku kebetulan lewat dan melihat kalian berlatih untuk apa susah payah berlatih silat kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Apakah kalian berlatih silat hanya untuk pamer dan menakut-nakuti oin saja sobat? Apa maksudmu? Sejak dulu Kun Lun Pai memang mengajarkan silat kepada semua murid untuk menjaga kesehatan badan dan juga untuk membela diri, membela kebenaran dan keadilan, membela kebenaran dan keadilan? Hahaha, kalau begitu, mengapa kalian tidak menentang pemerintah penjajah mancu? Seharusnya sebagai pendekar-pendekar kalian harus menentang penjajah. Akan tetapi tidak, kalian bahkan menjadi antek bangsa mancu tutup mulutmu bentak teh watusu. Kami tidak pernah menjadi antek mancu hahaha, orang yang tidak mau menentang penjajah mancu berarti menjadi antek mancu. Akan tetapi, dengan ilmu silat kalian yang rendah itu memang tentu saja kalian takut terhadap penjajah mancu. Kata-katamu agaknya menghina dan mencari perkara, sobat, kata Tian Hua Tusu. Timbul pertanyaan kami apakah engkau orangnya yang telah menyerang Siao Lim Pai dan membunuh belasan orang anggauta Siao Lim Pai hahaha, bukan lain adalah antek mancu dan aku paling benci terhadap antek mancu seperti kalian. Apakah kalian menjadi marah dan semua muridmu akan mau mengeroyoku? Silahkan, aku tidak takut terhadap pengeroyokan orang-orang pengecut macam kalian dua orang tusu itu tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Akan tetapi pada saat itu LM yang sencu berkata dengan suara berwibawa, siantai. Tahan dulu dan bersikaplah tenang, sute. Sobat muda, katakanlah terus terang apa yang engkau kehendaki maka engkau berkunjung kes ini? Apakah engkau datang hanya untuk menghina kami tanpa sebab aku datang untuk menantang Kunlun Pai karena Kunlun Pai menjadi antek mancu? Siapa yang memiliki ilmu silat akan tetapi tidak menantang penjajah mancu kuanggap sebagai antek mancu yang patut dibasmi. Engkau orang tua tentulah LM yang sencu ketua Kunlun Pai. Nah, aku tantang engkau untuk mengadu ilmu. Kalau kalian mau mengeroyoku, aku pun tidak takut siantai. I.M. yang sencu berseru, kaget dan heran. Tian Hwe Atusu segera berkata kepada ketua Kaun Iun Pai itu. Su Heng, biarkan kami yang melawan orang kurang ajar ini yang sengcu mengangguk. Akan tetapi majulah satu-satu, jangan menggunakan pengeroyokan, itu tidak sesuai dengan watak murid Kunlun Pai. T.W. Atusu sudah meloncat maju dan menantang si kedok hitam. Hek Tia Weng Hiong, pintulah lawanmu tanangnya. Wah, engkau tidak akan mampu menandingi aku. Biarlah I.M. yang sencu sendiri yang maju, orang berkedok itu mengejek. Jangan banyak cakap lagi, kalau memang berani majulah T.H.W. Atusu yang sudah marah sekali berkata dengan lantang. Siapa takut padamu? Lihat seranganku si kedok hitam menyerang dan T.H.W. Atusu terkejut melihat tangan yang berubah menjadi hitam dan mengeluarkan asap hitam itu. Dia mengelak dan balas menyerang dan mereka segera saling serang dengan sengit. Namun agaknya T.H.W. Atusu memang bukan lawan Hek Tia Weng Hiong. Baru 30 jurus mereka saling serang dan ketika Hek Tia Weng Hiong membentak dan memukul, tamparan tangan kirinya sudah mengenai dada tusu itu. Bukti H.W. Atusu terpental dan roboh tak berkutik lagi. Bajunya bagian dada robek dan tamparan itu mengenai dada meninggalkan bekas tapak tangan hitam. Tian H.W. Atusu marah sekali. Sekali pandang saja taulah dia bahwa sutenya telah tewas. Dengan pedang di tangan dia melompat ke depan dan membentak, manusia keji, keluarkan senjata muhahaha, untuk melawanmu aku tidak perlu menggunakan senjata. Pakailah pedangmu untuk menyerang aku si kedok hitam menantang. Mendengar tantangan ini Tian H.W. Atusu tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Lihat pedang dia berseru dan secepat kilat pedangnya sudah menyambar ke arah leher si kedok hitam. Akan tetapi dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali, si kedok hitam sudah dapat mengelak mundur dan begitu pedang menyambar luput, dia sudah melangkah maju lagi dan... Meri girim pukulan dengan tapak tangan terbuka ke arah dada Tian H.W. Atusu. Maklum betapa ampuhnya pukulan itu, pukulan yang telah menewaskan sutenya, Tian H.W. Atusu mengelak sambil membahat ke arah tangan yang memukul itu. Akan tetapi Hak Tiao Leng Hiong menarik kembali tangannya dan setelah sabatan pedang lewat, dia memukul lagi sampai tiga kali secara beruntun. Tian H.W. Atusu terdesak dan memutar pedangnya melindungi dirinya, akan tetapi sebuah tendangan dari samping mengenai pinggangnya dan Tian H.W. Atusu terhuyung huiting. Melihat lawan sudah terhuyung, si kedok hitam menyusulkan pukulan. Tian H.W. Atusu menangkis dengan pedangnya, akan tetapi tangan yang memukul itu menyambut dan menjepit pedang. Pedang itu terjepit jari-jari tangan si kedok hitam, tidak mampu ditarik kembali dan tiba-tiba tangan kanan si kedok hitam menyambar dengan tamparannya yang mengenai pelipis Tian H.W. Atusu. Plak Tian H.W. Atusu terpelanting dan roboh tak dapat bergerak lagi. Sian Chai Im yang sencu berseru dan tubuhnya melayang maju. Maksudnya hendak menolong Tian H.W. Atusu akan tetapi dia sudah terlambat. Melihat Tusu tua itu melayang datang, si kedok hitam menyambutnya dengan pukulan Hek Tok Chiang yang ampuh itu. Im. Yang sencu menyambut dengan dorongan tangan kanannya pula. Wuu titit, plak dua telapak tangan bertumbuk di udara dan akibatnya, kedua orang itu lama sama terpental sampai dua meter lebih. Im yang sencu menahan nafas dan merasa dadanya nyeri. Akan tetapi dia menahan dirinya sehingga tidak tampak terpengaruh pukulan. Sebaliknya, si kedok hitam juga merasa betapa dadanya nyeri, tanda bahwa dia sudah terluka dalam. Melihat lawannya kelihatan tidak apa-apa. Hatinya menjadi kecut dan tanpa banyak cakap sekali berkelebat si kedok hitam lenyap dari tempat itu. Setelah si kedok hitam pergi, barulah Im yang sencu terhuyung. Beberapa orang muridnya melompat maju dan memapahnya memasuki kuil dan merebahkannya di dalam kamarnya. Im yang sencu telah menderita luka dalam yang cukup parah, akan tetapi untung nyawanya masih dapat tertolong dengan minum obat luka dalam yang ampuh dari Kunlun Pai. Berita tentang serangan Hek Tiau Weng Hiong ke Kunlun Pai ini segera tersiar luas. Dunia Kang O mengetahui bahwa seorang pendekar muda yang baru, berjuluk Hek Tiau Weng Hiong dan selalu mengenakan topeng hitam, memusuhi partai-artai perselatan besar, bahkan melakukan pembunuhan di Kuil Siau Lim Sida juga di Kunlun Pai. Gegerlah dunia Kang O dan para pendekar yang merasa marah atas perbuatan Hek Tiau Weng Hiong, ikut pula melakukan penyelidikan untuk mencari pendekar Raja Wali Hitam itu. Karena dalam penyerangan terhadap Siau Lim Pai maupun Kunlun Pai itu si Kedok Hitam menggunakan pukulan yang meninggalkan bekas tapak tangan hitam, semua orang Kang O menduga bahwa si Kedok Hitam itu tentulah anggauta keluarga Chia yang terkenal mempunyai ilmu Hek Tuk Chiang, tangan racun hitam OO, MCH, OO Tin Hon yang meninggalkan Hong San berlari cepat meninggalkan gunung itu. Hatinya terasa nyeri dan pedih? Bukan saja lamarannya ditolak, bahkan dia diusir dan dihina oleh ibu kandung licin. Kalau saja tidak teringat. Kepada gadis yang dicintanya itu, tentu dia sudah menantang Ang Tok Moli untuk mengadu kepandayan. Dengan wajah sebentar merah sebentar pucat dia lari ke arah timur akhirnya dia berhenti di bawah sebatan pohon besar. Karena merasa hatinya terganggu dan semangatnya lemah, dia lalu duduk bersilah di bawah pohon itu untuk menghimpun hawa murni menenangkan hatinya. Dia kini dapat berpikir dengan tenang dan tampaklah kenyataan olehnya bahwa tuduhan Ang Tok Moli itu tidak terlalu salah. Wanita itu pernah bentrok dengan neneknya agaknya masih mendendam karena bentrokan itu dan menganggap keluarga Chia sebagai musuhnya. Tentu saja ia tidak membiarkan puterinya menikah dengan anggauta keluarga yang menjadi musuhnya. Apalagi kalau diingat betapa neneknya selama ini bertindak salah bersekutu dengan para tokoh sesat. Dia menghela nafas panjang. Dia merasa sihan kepada licin. Bagaimana dengan gadis itu? Dia tahu bahwa Lice Mamat mencintanya seperti juga dia mencinta gadis itu. Akan tetapi kalau ibunya menentang keras perjodohan mereka, apa yang dapat mereka lakukan? Dia membayangkan betapa sedihnya hati licin. Dia juga menyesali perbuatan Uya sendiri bahwa dahulu pernah dia menyerang dan melukai Soetek Bun, ayah gadis itu. Biarpun pendekar itu tidak mengandung sakit hati dan telah memaafkannya, akan tetapi istrinya tidak mau memaafkannya dan bahkan membencinya. Chin Boy, kasehan, engkau. Dia bangkit berdiri dan menghela nafas panjang kembali. Akan tetapi dia percaya bahwa jodoh, seperti kelahiran dan kematian, berada dalam tangan Tuhan. Kalau memang dia berjodoh dengan licin, tentu terbuka jalan bagi dia dan licin untuk menjadi suami istri. Akan tetapi kalau Tuhan menghendaki lain, apa dayanya? Dia hanya menyerah atas kehendak Tuhan. Kepercayaan dan penyerahan ini menenangkan batinnya dan dia mulai melihat cerahnya. Sinar matahari lagi. Tidak perlu membenamkan diri dalam kedukaan. Berlarut-larut dalam kedukaan hanya akan melemahkan batinnya, memadamkan semangatnya. Dia harus berani menghadapi segala kenyataan, betapapun pahit, dan tidak enaknya kenyataan itu. Tinhon, engkau bukan seorang anak yang cengeng. Demikian dia mencela dirinya sendiri dan mulailah wajah ni bersinar dan berseri kembali, pandang matanya tidak muram seperti tadi. Sinar harapan memancar lagi dari pandang matanya. Tidak, dia tidak boleh putus harapan. Bagaimanapun jugs, yang penting dia dan licin saling mencinta dan tidak ada apapun juga di dunia ini yang dapat mengubahnya. Dengan sikap begini, Tinhon dapat melanjutkan perjalanannya merantau dan dimanapun dia berada, selalu dia mengulurkan tangan untuk membela orang-orang yang tertindas dan menentang orang-orang jahat. Dua bulan telah lewat dan pada suatu hari, tibalah dia menjelang senja sebuah dusun. Ketika dia memasuki dusun itu, terdengar suara ribut-ribut orang berseru minta tolong dan ada yang mengadu-adu. Mendengar ini, Tinhon cepat melepaskan pakaian luarnya dan sebagai hektiau weng hiong dia lalu berlari cepat memasuki dusun itu. Setibanya di tengah dusun, kemarahan hatinya melihat belasan orang laki-laki yang bertampang serem sedang melakukan perampokan, pemukulan dan ada pula dua orang yang sedang menyeret seorang gadis manis sambil tertawa-tawa. Perampokan. Tinhon marah sekali. Betapa jahatnya orang-orang itu, merampok penduduk dusun. Dengan hati panas dia melompat ke arah dua orang yang menyeret gadis itu, tangannya bergerak dua kali dan dua orang itu terpelanting roboh. Dua kali tendangan menyusul membuat mereka berdua tidak mampu bangkit berdiri lagi, hanya mengadu-adu kesakitan. Para perampok yang melihat kejadian ini, tentu saja menjadi marah sekali. Dengan golok di tangan mereka menyerbu menyerang Hek Tia Weng Hiong, dipimpin oleh seorang yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok. Hek Tia Weng Hiong tahu bahwa tentu si tinggi besar berwokan ini yang menjadi kepala perampok itu, maka melihat kepala rampok itu mengayunkan golok besar ke arahnya, dia menyambut dengan tamparan tangan kiri yang mengenai pundak kanan kepala perampok itu. Krek tulang pundak itu patah dan golok besar itu pun terlepas dari tangan. Sebuah tendangan membuat tubuh kepala perampok itu terjengkang dan terbanting jatuh. Anak buah perampok yang belasan orang jumlahnya lalu mengeroyok Hek Tia Weng Hiong akan tetapi pendekar Raja Wali Hitam itu mengamuk, tamparan dan tendangannya tentu mengenai seorang rang lawan dan membuatnya roboh. Dalam waktu yang singkat saja, belasan orang perampok itu sudah roboh semua. Melihat betapa para perampok sudah roboh tak berdaya, mengamuklah para penduduk dusun. Dengan senjata seadanya mereka menghujani para perampok dengan pukulan dan tusukan. Para perampok tak mampu melawan lagi dan banyak di antara mereka tewas oleh amukan penduduk dusun itu. Terdengar derap kaki kuda. Lima orang laki-laki memasuki dusun itu dan melihat penduduk dusun mengamuk, mereka berseru, hentikan. Apa yang telah terjadi di sini? Mereka adalah lima orang yang berpakaian ringkas sebagai pendekar, derigan pedang di punggung mereka dan tampak gagah perkasa. Usia mereka antara 30 sampai 40 tahun. Mereka adalah perampok-perampok dan beruntung kami ditolong oleh Wen Hiong, pendekar. Ini kata penduduk imil mending ke arah Hak Tiaweng Hiong. Hak Tiaweng Hiong. Lima orang itu berseru ketika mereka melihat pendekar Raja Wali Hitam dan segera mereka berlompatan turun dari atas kuda mereka. Seorang di antara mereka menambatkan kuda-kuda mereka itu di batang pohon, sedangkan yang empat orang sudah menghampiri Tin Hiong. Tin Hiong tidak mengenal mereka dan dia merasa heran bahwa lima orang itu mengenal nama julukannya. Mungkin juga, pikirnya, di mana-mana dia telah meninggalkan nama julukan itu kalau memperkenalkan diri dan karena dia berpakaian dan bertopeng hitam sehingga mudah dikenal oleh lima orang ini. Engkau Hak Tiaweng Hiong berkata seorang di antara mereka yang bertubuh jangkung dan matanya tajam. Pendekar Raja Wali Hitam mengangkat kedua tangan depan dada dan berkata, Benar, saya Hak Tiaweng Hiong. Saya melihat belasan orang perampok ini sedang menyerang penduduk, maka saya lalu turun tangan membantu para penduduk, akan tetapi, jawaban Hak Tiaweng Hiong ini disambut dengan pencabutan pedang oleh lima orang itu. Hak Tiaweng Hiong mentak orang kurus itu sambil menudingkan pedangnya ke arah muka Tin Hon. Sudah lama kami mencarimu untuk membuat perhitungan atas perbuatanmu. Bersiaplah timtuk melawan kami Tin Hong tertegun, heran, dan terkejut. Mendengar tantangan itu. Eh, apa artinya ini? Mengapa Cui, Anda sekalian, menantangku Hak Tiaweng Hiong, seorang laki-laki harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti dulu, sobat. Perbuatanku yang mana harusku pertanggungjawabkan? Masih berpura-pura? Engkau telah membunuh dua orang paman guru kami dan masih pura-pura tidak tahu akan dosamu. Hayo para sute, serang dan bunuh keparat ini teriaksi jangkung marah dan ia pun sudah menggerakkan pedangnya untuk menyerang, diikuti oleh empat orang sutenya dan lima orang itu menghujankan serangan pedang mereka kepada Tin Hon. Tin Hon terkejut sekali mendengar tuduhan itu. Tahan dulu, aku tidak melakukan pembunuhan itu katanya sambil mengelak, akan tetapi lima orang pengeroyuknya tidak memperdulikan seruannya dan menyerang semakin hebat. Lima orang itu adalah murid-murid Gun Lun Pai tingkat atas, maka ilmu pedang mereka sudah lihai sekali. Tin Hon menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelak dan meloncat ke sana sini. Dia tidak mau membalas karena maklum bahwa mereka itu adalah pendekar-pendekar Gun Lun Pai yang entah bagaimana, menuduhnya sebagai pembunuh dua orang paman guru mereka. Karena mereka tidak mau mendengar kata-kata punyangkelannya, dia pun bergerak cepat, melompat jauh dan berkelebat lenyap dari depan mereka. Lima orang itu bersiap mengejarnya, akan tetapi bayangannya telah berkelebat cepat sekali. Mari kita kejar teriak si jangkung dan mereka lalu berlompatan ke atas bunggung kuda mereka dan membalapkan kuda melakukan pengejaran ke arah lenyapnya bayangan hitam tadi. Namun, Hek Tiaw Weng Hiong tidak dapat mereka kejar karena sudah lenyap entah kemana. Sementara itu, orang-orang dusun menjadi bengong terheran-heran melihat penolong mereka tadi dikeroyok oleh lima orang pendekar itu. Mereka tidak berani mencampuri dan setelah mereka semua pergi, para penduduk lalu mengurus mayat-mayat perampok yang mereka keroyok. Ada tujuh orang perampok yang tewas dan sisanya melarikan diri cerai-berai. Biarpun tadi mereka melihat betapa Hek Tiaw Weng Hiong dikeroyok para pendekar yang menuduhnya melakukan pembunuhan, namun orang-orang dusun itu tetap menjunjung nama Hek Tiaw Weng Hiong sebagai cuan penolong mereka. Tin Hong cepat mengenakan pakaian luarnya yang menutupi pakaian hitam itu dan melanjutkan perjalanan. Dia melihat lima orang murid Kun Lun Pai tadi membalapkan kuda mereka melewatinya, namun mereka tidak mengenalnya. Maka mengertilah Tin Hon bahwa yang mereka musuhi dan sangka sebagai pembunuh dua orang paman guru mereka di Kun Lun Pai adalah Hek Tiaw Weng Hiong dan bukan Chia Tin Hon. Ini tentu fitnah, pikirnya. Dia tidak merasa pernah membunuh dua orang tokoh Kun Lun Pai, baik sebagai Tin Hon maupun sebagai Hek Tiaw Weng Hiong. Kalau benar seperti tuduhan lima orang pendekar Kun Lun Pai tadi bahwa Hek Tiaw Weng Hiong membunuh dua orang tokoh Kun Lun Pai, maka yang melakukannya itu jelas orang lain yang mengaku sebagai Hek Tiaw Weng Hiong. Ada orang yang memasukkannya. Dia harus menyelidiki hal ini sampai tuntas. Dia harus membuktikan bahwa bukan Hek Tiaw Weng Hiong yang melakukan pembunuhan itu, melainkan orang yang menyamar sebagai Hek Tiaw Weng Hiong. Namanya sedang dibikin buruk orang. Dan tidak sukar baginya untuk menebak siapa orang yang telah memasukkan namanya melakukan pembunuhan. Tentu seorang di antara mereka yang pernah bentrok dengan Hek Tiaw Weng Hiong. Siapakah mereka itu? Tin Hon mengingat-ingat. Banyak tokoh sesat yang pernah berurusan dengan Hek Tiaw Weng Hiong. Paling akhir dia membebaskan Li Chin dari tangan Nyao Sengkun dan bantuk Moli sebagai Hek Tiaw Weng Hiong. Dua orang itu tentu sakit hati terhadap pendekar Raja Wali Hitam. Siapa lagi yang pernah ditentang si Raja Wali Hitam? Dia mengingat-ingat. Tian Tiaw Weng dan kawan-kawannya seperti Hak Bin Moko dan Shin Chiang Mokai yang pernah membantu pemberontakan dan menawan Song Tian Li dan Li Chin. Kemudian juga gerombolan kaum sesat itu dia tentang ketika dia membantu Song Tian Li dan istrinya yang diserbu mereka. Jelaslah, tentu seorang di antara golongan sesat itu yang kini membuat pembalasan secara licik dan curang, yaitu dengan menyamar sebagai Hek Tiaw Weng Hiong melakukan pembunuhan terhadap dua orang tokoh Kun Lun Pai. Apa maksud mereka? Tentu untuk mengadu domba. Biar Hek Tiaw Weng Hiong dimusuhi para pendekar. Jahat, curang dan keji sekali mereka gerututin Han sambil mengepal tinju. Akan tetapi dia yang menyamar sebagai Hek Tiaw Weng Hiong tentulah orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Siapakah di antara mereka yang memiliki ilmu yang tinggi? Ilmu kepandayan Yau Seng Kaun, Bantok Moli, Tian Te Moong, Hek Bin Moko, Shin Chiang Mokai dan lain-lainnya itu biarpun sudah cukup tinggi, namun kiranya belum cukup untuk berani membunuh dua orang tokoh Kun Lun Pai. Agaknya hanya Seng Kaun Bok yang mungkin berani melakukan hal itu. Akan tetapi Seng Kaun Bok adalah seorang datuk besar. Maukah dia merendahkan diri sampai sedemikian tirupa, menggunakan keru yang licik dan curang untuk menjatuhkan nama Hek Tiaw Weng Hiong? Pula, Seng Kaun Bok pernah bertempur dengannya dan diakalahkan. Akan tetapi ketika itu dia mengalahkannya sebagai Chia Tin Hon, bukan sebagai pendekar Raja Wali Hitam. Tin Hon melamun sambil melanjutkan perjalanannya menuju ke timur. Dia memasuki Provinsi Honan dan ketika dia tiba di kaki pegunungan Sang San, tiba-tiba dari belakangnya terdengar derap kaki banyak kuda. Makin lama suara itu semakin gemuruh dan ternyata yang lewat adalah pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 200 orang. Dia minggir dan mengintai dari balik batang pohon. Pasukan itu dipimpin oleh seorang Panglima dan yang menunggang kuda paling depan, dekat Seng Panglima adalah orang-orang berpakaian biasa, orang-orang kengow yang wajahnya bengis dan kasar. Dari lagak dan pakaiannya saja Tin Hon dapat menduga bahwa belasan orang itu adalah orang-orang kengow dan bukan golongan pendekar, melainkan lebih mirip golongan sesat. Bagaimana pula ini? Orang-orang golongan sesat pergi bersama pasukan pemerintah? Dia lalu teringat akan gerakan yang dilakukan Panglima Kerajaan yang mengadakan pertemuan rahasia dengan Tian Te Moong dan kawan-kawannya. Benar, kini orang-orang kengow golongan sesat sudah bekerjasama atau dipergunakan oleh pasukan pemerintah mancu untuk memusuhi para pendekar dan patriot. Kemanakah rombongan ini hendak pergi? Tin Hon tertarik sekali dan diam-diam dia mengikuti rombongan berkuda itu. Mereka mendaki bukit kecil di kaki pegunungan Song San dan memasuki sebuah hutan. Agaknya para tokoh kengow itu menjadi petunjuk jalan karena mereka yang kini berjalan di depan. Tak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah perkampungan baru dan segera terjadi pertempuran ketika dari perkampungan itu muncul puluhan orang yang segera menyerang. Begitu melihat rombongan pasukan pemerintah. Hancurkan anjing-anjing mancu teriak mereka. Basmi penjajah Iaknat Tin Hon melihat betapa beberapa orang dari para penyerang itu memakai baju yang ada gambarnya sebatang. Teratai putih, maka taulah dia bahwa mereka itu adalah para anggauta pekelian pai, perkumpulan teratai putih, yang terkenal sebagai sebuah di antara perkumpulan yang anti pemerintah mancu. Tin Hon hanya tinggal diam saja. Dia tidak ingin terlibat. Kalau dulu, tentu mendiang neneknya akan membantu pihak pekelian pai karena bagi neneknya itu, sebelum sadar menganggap bahwa siapa yang menentang pemerintah penjajah mancu adalah sekutunya, sebaliknya siapa yang menentang penjajah adalah musuhnya. Akan tetapi dia menentang pendirian itu. Peklian pai memang terkenal sebagai pemberontak yang gigih, akan tetapi mereka pun terkenal sebagai golongan sesat yang tidak segan-segan mengganggu rakyat jelata. Perjuangan mereka berpamerih demi kesenangan diri pribadi, merebut kekuasaan untuk berganti menjadi penguasa, bukan sekedar membebaskan rakyat jelata dari penindasan kaum penjajah. Karena ini, melihat pertempuran itu, Tinhan tinggal diam saja, hanya menonton dari jauh. Dia naik ke atas pohon yang tinggi dan dari situ dia dapat melihat pertempuran itu. Pihak pekelian pai ternyata hanya berjumlah kurang dari seratus orang, maka menghadapi pasukan pemerintah yang dua ratus orang jumlahnya itu, mereka kewalahan. Apalagi di pihak pemerintah terdapat orang-orang kangow yang lihai. Dalam waktu satu jam saja mereka sudah lari kalang kabut, meninggalkan teman yang mati atau terluka. Dan Tinhan menyaksikan pembantaian yang kejam. Pasukan pemerintah itu seperti berpesta pora membacoki tubuh-tubuh para pemberontak itu sehingga mereka yang terluka rewas pula dalam keadaan mengerikan. Kemudian pasukan itu merampok semua barang berharga yang ditinggalkan pemberontak, lalu membakar perkampungan baru yang menjadi sarang pekelian pai itu. Bau sangit menusuk hidung ketika pasukan itu melempar-lemparkan semua mayat itu ke dalam api yang sedang berkobar melahap rumah-rumah kayu itu. Setelah semua rumah bernyala, pasukan itu meninggalkan sarang pekelian pai sambil bersorak gembira karena kemenangan. Kemenangan selalu membuat pasukan bergembira, lupakan kawan-kawan yang tewas dalam pertempuran. Tinhan menyaksikan ini semua dan dia menghela nafas. Perang memang kejam. Manusia saling memburuh tanpa sebab pribadi. Mereka itu tidak saling kenal, akan tetapi saling membunuh dengan kejamnya. Dan dia maklum bahwa pemberontakan-pemberontakan itu tidak akan berhasil karena mereka tidak didukung rakyat. Pemberontakan harus didukung seluruh rakyat, baru ada harapan akan berhasil baik. Kalau hanya pemberontakan kecil-kecilan itu, bagaimana akan mampu menandingi kekuatan pasukan mancu yang besar? Setelah pasukan pancu yang lewat di bawah pohon besar di mana dia bersembunyi dan menonton pertempuran itu pergi jauh, Tinhan turun dari pohon. Dia lalu menuruni bukit itu. Dari jauh api yang membakar perkampungan itu masih tampak asapnya dan dia menghela nafas, teringat akan keadaan dirinya. Dia baru saja mengalami himpitan batin karena terpaksa harus berpisah dari licin yang dicintanya, Bahkan terpaksa harus meninggalkan gadis itu dengan hati terluka, ditolak dan diusir oleh ibu gadis itu. Belum juga luka di hatinya itu berkurang nyerinya, tiba-tiba saja diadik royo lima orang pendekar Kunlun Pai yang menuduhnya telah membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai sebagai Hek Tia Weng Hiong. Di mana letak kesalahan ini? Jelaslah bahwa ada orang menyaruh sebagai Hek Tia Weng Hiong melakukan pembunuhan itu untuk menjatuhkan nama Hek Tia Weng Hiong, Agar pihak Kunlun Pai memusuhinya. Tiba-tiba dia teringat. Dia berada di daerah pegunungan Sangsan. Bukankah pusat Siaw Lim Pai berada di kaki gunung ini? Dia tahu bahwa Siaw Lim Pai merupakan pusat yang melahirkan banyak pendekar yang kenamaan dan para pendekar Siaw Lim Pai tidak ada yang pernah menjadi antek mancu. Mungkin para tokoh Siaw Lim Pai dapat memberi penjelasan kepadanya tentang Hek Tia Weng Hiong yang dituduh membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai dan menceritakan apa sebetulnya yang terjadi. Setelah mengambil keputusan demikian, Tin Hiong melanjutkan langkahnya untuk mencari sebuah dusun di mana dia dapat bertanya di mana adanya kuil Siaw Lim yang tersohor itu O.M.C.H. O.O. Pemuda itu tampan dan gagah, tubuhnya sedang dan gerak-geriknya lembut, pakaiannya juga indah seperti seorang kongcu, cuan muda, dipinggang dia terselip sebatang suling perak. Pemuda itu adalah Sia Tin Siong. Seperti diketahui, setelah keluarga Sia berpencar, Tin Siong melakukan perjalanan seorang diri. Dalam perjalanannya itu dia selalu bertindak seperti seorang pendekar yang menolong mereka yang tertindas dan menentang kejahatan dengan gagah perkasa. Pada suatu hari, ketika dia melakukan perjalanan melalui sebuah lereng bukit, dia melihat seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun dan seorang gadis cantik berusia delapan belas tahun sedang dikeroyok oleh belasan orang perampok yang ganas. Para perampok itu semua menggunakan golok besar dan laki-laki dan gadis yang dikeroyok itu menggunakan sebatang pedang. Biarpun laki-laki setengah tua dan gadis itu memiliki ilmu pedang yang baik, yang menurut pengelihatan Tin Siong adalah ilmu pedang dari Butong Pai, namun pengeroyokan belasan orang perampok itu membuat mereka terdesak hebat. Para perampok itu memiliki ilmu golok yang cukup baik dan karena jumlah mereka jauh lebih besar maka kini mereka mengetung dengan ketat dan agaknya dua orang itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, mudah saja bagi Tin Siong untuk membantu pihak yang mana. Laki-laki dan gadis itu adalah murid-murid Butong Pai, tentu mereka tergolong pendekar dan melihat sikap para pengeroyok itu, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan sesat yang melakukan pengeroyokan dengan kasar dan curang. Tin Siong tidak merasa ragu lagi untuk membantu pihak mana. Dia mencabut suling peraknya dan segera melompat dan terjun ke dalam pertempuran itu, menggunakan suling peraknya untuk menyerang para pengeroyok. Dua orang pengeroyok roboh oleh totokan sulingnya dan seorang lagi roboh oleh tamparan tangan kirinya yang menggunakan hektok ciang. Masuknya pemuda ini dalam pertempuran dan dalam waktu singkat telah merobohkan tiga orang, para perampok menjadi gentar dan kacau sehingga pria dan gadis itu juga dapat merobohkan masing-masing dua orang. Kembali Tin Siong menampar dan seorang perampok roboh terkena hantaman di bagian dadanya. Melihat ini, sisa para perampok lalu kabur melarikan diri cerai-berai. Pria itu tidak mengejar para perampok, melainkan menghadapi Tin Siong dan mengangkat kedua tangan memberi hormat lalu berkata, Si Cu, saya KW Eciang dan anak saya KW Li Hwa mengaturkan terima kasih atas bantuan bagaimana si Cu dapat mengetahui bahwa kami ayah dan anak diserang segerombolan orang jahat dan datang membantu tidak perlu berterima kasih dan bersikap sungkan, aman. Tadi ketika saya kebetulan lewat dan melihat kalian berdua dikeroyok, memang saya merasa bimbang untuk berpihak yang mana karena kesemuanya tidak saya kenal. Akan tetapi saya mengenal ilmu pedang paman dan adik ini. Sebagai ilmu pedang butong pai, maka saya tidak ragu lagi siapa yang harus saya bantu. Bagus, ternyata pandangan si Cu jauh dan bijaksana. Si Cu yang begini lihai dan berilmu tinggi, siapakah nama si Cu dan dari perguruan manakah? Nama saya Chia Tin Siong, paman, dan saya mempelajari ilmu silat dari keluarga saya sendiri. Pria itu tampak terkejut dan memandang kepada Tin Siong dengan penuh perhatian. Keluarga Chia di Huichu setelah bertanya demikian, pria yang bernama Kwe Chiang itu memandang ke arah dua orang perampok yang roboh dan tewas terkena tamparan tangan kiri Tin Siong. Dia melihat tanda tapak tangan hitam di dada dan leher dua orang perampok itu dan dia lalu meloncat mundur sambil menarik tangan puterinya untuk mundur menjauhi Tin Siong. Jadi engkau ini Hek Ti Weng Hiong yang telah membunuh banyak pendeta Siaw Lin Pai dan dua orang Tosu Kun Lun Pai Kwe Chiang dan puterinya mundur dan dia memegang tangan puterinya lalu berkata, Li Hwa, mari kita cepat pergi dari sini di alain menarik tangan anaknya diajak berlari cepat meninggalkan Tin Siong. Paman, tunggu Tin Siong yang terheran-heran memanggil, akan tetapi mendengar panggilan ini Kwe Chiang dan puterinya berlari semakin cepat. Tin Siong memandang ke arah maya para perampok, lalu memandang dua orang yang sudah berlari jauh itu dan mengangkat kedua pundaknya. Heran, watak orang-orang Keng O memang aneh sekali, akan tetapi dia pergi dari situ dengan alis berkerut dan memutar otaknya. Hek Tiaw Leng Hiong. Bukankah itu julukan yang dipakai adiknya Chia Tin Hon? Akan tetapi orang Shik Kwe tadi mengatakan bahwa Hek Tiaw Leng Hiong telah membunuhi banyak pendeta Siaw Lin Pai dan orang Tosu Kun Lun Pai. Apa artinya ini? Dia harus selidiki hal ini. Rasanya tidak mungkin kalau Tin Hon membunuhi orang Siaw Lin Pai dan Kaun Lun Pai. Kebetulan sekali dia berada tidak jauh dari pusat Siaw Lin Pai. Pegunungan Song San tampak di depan, maka dia segera menuju ke gunung Song San. Dia harus mendatangi sendiri Siaw Lin Pai dan bertanya tentang berita itu. Dia harus membela nama baik adiknya dan juga nama baik keluarga Chia. Akan tetapi yang mengherankan hatinya, bagaimana Kwe Chiang tadi tahu bahwa Hek Tiaw Leng Hiong adalah keluarga Chia, apakah mungkin karena pukulan Hek Tok Chiang itu? Tin Song adalah seorang pemuda yang cerdik, maka dia dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Namun ada kekecewaan besar di dalam hatinya. Dia telah melihat Kwe Lihwa tadi dan hatinya terpikat. Gadis itu dalam pandang matanya demikian cantik jelita dan serba menawan. Sayang ayah gadis itu menuduhnya yang bukan-bukan sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan Li Hwa. Sebetulnya, dia tidak dapat melupakan Li Chin. Akan tetapi Tin Song dapat menduga bahwa gadis itu mempunyai hubungan cinta dengan Tin Han dan dia tidak ingin mengganggu hubungan itu. Kini, melihat gadis lain yang dalam pandangannya tidak kalah cantik menarik dia pun jatuh hati. Tin Song melakukan perjalanan cepat ke Gunung Sung San. Akan tetapi ketika dia tiba di sebuah lapangan rumput yang luas di kaki pegunungan itu, tiba-tiba dia melihat lima orang dengan cepat sekali beriari-lari dari depan. Ketika mereka sudah tidak dekat, dengan girang dia mengenal bahwa dua dari lima orang itu adalah K.W.E. Chiang dan K.W.L.I. Hwa. Sedangkan yang tiga orang lagi adalah Hwesyo-Hwesyo tua yang berkepala gundul dan memakai jubah longgar berwarna kuning. Tiga orang Hwesyo tua itu semuanya melangkah senaknya namun gerakan mereka sedemikian. Cepat dan ringannya sehingga Tin Song mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dia melihat betapa K.W.E. Chiang menuding-nudingkan telunjuknya ke arahnya dan lima orang itu berlari menghampirinya. Tin Song berhenti melangkah dan menanti mereka tiba dekat di depannya. Inilah, lo suhu. Dia inilah Hek Tiaweng Hiong dari keluarga Chia kata K.W.E. Chiang. Tin Song mengamati tiga orang Hwesyo itu. Dia tidak tahu bahwa tiga orang Hwesyo itu adalah tokoh-tokoh Siaulimpai yang terkenal. Mereka itu bukan lain adalah In Kong Taisu yang bertubuh tinggi kurus, berusia 65 tahun dan menjadi ketua Siaulimpai cabang K.W.I. Chu no larang kedua yang bertubuh gendut adalah Hwesan Hwesyo, Wakil ketua atau pembantu dari sentian Hwesyo yang menjadi ketua pusat. Om Itohut kata In Kong Taisu sambil memandang kepada Tin Siong dengan penuh perhatian. Orang muda, engkau kah Hek Tiaweng Hiong? Dan engkau seorang Sia dengan tenang Tin Siong menjawab, benar, lo suhu. Saya bernama Sia Tin Siong, akan tetapi sama sekali saya bukan Hek Tiaweng Hiong Om Itohut. Hek Tiaweng Hiong pasti dari keluarga Sia dan andai kata bukan engkau orangnya, tentu engkau tahu siapa dia. Dia telah membunuh banyak rekan Tin Siong menggunakan ilmu pukulan Hek Tauk Chiang, lagi In Kong Taisu mendesak. Memang ada Hek Tiaweng membunuhi para pendekar patriot pendekar. Adik saya menggunakan nama julukan Hiong, akan tetapi tidak mungkin dia hui Sio Siaulimpai. Adik saya seorang sejati, tidak mungkin memusuhi sesama. Bukti sudah cukup jelas. Pembunuh para rekan Pin Cheng adalah Hek Tiaweng Hiong dan melihat pukulannya Hek Tiaweng Hiong yang jelas pula bahwa dia adalah anggauta keluarga Sia, kata Hui Sia Awe Sio sambil tersenyum. Kalau dia itu adikmu, engkau pun harus bertanggung jawab, orang muda Tin Siong mengerutkan alisnya. Saya sengaja mencari para lo suhu untuk menjelaskan persoalan, akan tetapi Samuel lo suhu malah tetap menuduh adik saya yang melakukan pembunuhan, bahkan minta kepada saya untuk bertanggung jawab. Tidak ada alasannya sama sekali bagi adik saya untuk membunuh para HWS Sio Siaulimpai Omitohut Inkong Taesu menggerakan lengan baju kirinya. Siapa yang tidak mengenal keluarga Sia? Yang pernah bersekutu dengan pemberontak pasukan pemerintah di timur dan bersekutu pula dengan kaum sesat di dunia Kang O, bahkan dengan para bajak Jepang? Keluarga Sia paling benci kepada mereka yang tidak mau ikut memberontak dan menganggap mereka musuhnya. Maka ada anehnya kalau Hak Tiaweng Hiong membunuhi para HWS Sio di Siaulimpai terserah kalau Samuel lo suhu tidak percaya. Sekarang, apa yang hendak Samui lakukan terhadap diri saya Omitohut? Kami bukan orang-orang suka sewenang-wenang. Akan tetapi karena engkau adalah kakak dari Hak Tiaweng Hiong, terpaksa engkau akan kami tawan agar Hak Tiaweng Hiong sendiri mau datang mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saya tidak merasa bersalah, karena itu saya tidak mau dijadikan tawanik Nomi Tohut, sudah Pincheng sangka. Si Chu tentu akan melakukan perlawanan terhadap kami. Bagus, Pincheng hendak mencoba ilmu Hak Tiaweng Hiong darimu. Setelah berkata demikian, Ingkong Taesu menggerakkan lengan bajunya dan tubuhnya sudah melompat ke depan Tien Siong. Orang muda Si Chia, coba tunjukkan ilmumu yang telah membunuh para rekan Pincheng itu. Pergunakan Hek Tok Chiang untuk membunuh Pincheng saya tidak bermaksud untuk berkelahi. Akan tetapi kalau lo suhu memaksa, silakan maju tentang Tien Siong yang sudah marah sekali. Dia merasa betapa para HWSO ini terlalu mendesaknya. Bagus, lihat serangan Pincheng, orang muda Ingkong Taesu menggerakkan tangannya dan dia sudah menyerang dengan gerakan yang tampaknya lambat namun sebenarnya cepat sekali dan mendatangkan angin yang kuat. Tien Siong cepat mengelap dan balas menyerang. Tien Siong membebela diri dengan memainkan ilmu silat keluarga Chiang yang khas dan Ingkong Taesu diam-diam kagum karena ilmu silat pemuda itu sungguh termasuk ilmu silat tinggi. Juga dari sambaran angin pukulan pemuda itu dia maklum bahwa Tien Siong memiliki Sien Keng yang cukup baik. Ingkong Taesu bermaksud memaksa pemuda itu mengeluarkan Hek Tok Chiang maka tiba-tiba dia mengubah serangannya. Kini dia menggunakan It Yang Chi. Tentu saja Tien Siong menjadi repot sekali menghindarkan diri dari serangan Totokan yang ampuh itu. Ketika ia sudah keperat sekali, ketika sebuah Totokan meluncur ke arah pundaknya, dia cepat menggunakan tangan kanannya menyambut dengan pukulan telapak tangan Hek Tok Chiang. Hanya itu yang dapat dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Wuuut, Tuk Jari Tunggain Kong Taesu bertemu dengan telapak tangan menghitam itu dan akibatnya tubuh pendeta itu tergetar akan tetapi Tien Siong terpelanting roboh. Pada saat itu tampak berkelebatan bayangan hitam dan di situ sudah berdiri Hek Tia Weng Hiong. Semwila Suhu, mengapa memaksa orang yang tidak bersalah sama sekali? Ketahuilah bahwa Hek Tia Weng Hiong adalah, saya dan saya tidak pernah membunuhi para HW Sio Sio Lim Pai. Keluarga Chia sekarang telah menjadi pejuang-pejuang patriot sejati, tidak mungkin melakukan hal tercelah itu Om It Tawut. Hek Tia Weng Hiong berani muncul sendiri, ini menunjukkan kegagawannya. Akan tetapi kalau dia mengingkari perbuatannya, itu merupakan tindakan pengecut kata Ing Kong Taesu. Hek Tia Weng Hiong membantu Tim Siong bangun lalu berkata lirih kepadanya. Mundurlah, Koko, biarkan aku yang menyelesaikan urusan ini, Ing Kong Taesu. Sudah lama saya mendengar bahwa Lo Suhu adalah seorang tokoh Sio Lim Pai yang bijaksana dan berbudim mulia. Akan tetapi apa yang Lo Suhu tuduhkan ini hanya menunjukkan bahwa para HW Sio Sio Lim Pai kurang cermat mengadakan penilaian. Saya percaya bahwa yang muncul di Sio Lim Pai dan membunuh para HW Sio mungkin memakai pakaian dan kedok seperti saya, mengaku pula sebagai Hek Tia Weng Hiong. Akan tetapi apakah hal itu sudah dapat dijadikan kepastian bahwa saya yang melakukannya? Bagaimana kalau ada orang lain yang menyamar sebagai saya dengan maksud untuk mengadu domba antara Sio Lim Pai dan keluarga Cia? Sekali lagi saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan itu. Hem, Hek Tia Weng Hiong, bagaimana pula dapat dibuktikan bahwa bukan engkau yang melakukan pembunuhan itu? Tanya Hwi San HW Sio sambil tersenyum mengejek. Kalau Sam Will Suhu tidak percaya, terserahlah. Lalu apa yang hendak Sam Will lakukan omitohut? Hek Tia Weng Hiong, kami bukan orang-orang yang suka main hakim sendiri. Selain membunuh belasan orang-orang murid Sio Lim Pai, engkau juga telah membunuh dua orang tusuk Kun Lun Pai. Karena itu, kami harus menangkapmu dan membawamu ke persidangan pengadilan di depan ketua kami dan ketua Kun Lun Pai. Hem, Loh Suhu. Tentu saja saya tidak mau ditangkap karena tidak merasa bersalah. Saya menawarkan tindakan lain kalau Loh Suhu setuju, kata Hek Tia Weng Hiong. Tindakan apa yang kau tawarkan, tanya In Kong Taisu. Karena saya merasa betapa nama baik saya dicemarkan, maka saya berjanji akan membantu para Loh Suhu untuk mencari sampai dapat orang yang membunuhi para HW Sio Sio Lim Pai dan para T.O Sukun Lun Pai dengan menyamar sebagai saya. Berilah waktu dua bulan untuk mencarinya, Loh Suhu, tidak. Jangan biarkan dia pergi, Su Heng. Kalau sekali kita biarkan dia pergi, akan sukarlah untuk mencarinya kembali, kata Hwi Sian HW Sio kepada In Kong Taisu. Omi Tawut. Kami tidak dapat menerima usulmu itu, Hek Tia Weng Hiong. Kesalahanmu sudah jelas. Engkaulah yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan keji dengan Hek Tau Ksiang itu. Sekarang menyerahlah untuk menjadi tawanan kami, terpaksa saya menolak untuk ditangkap, Loh Suhu, bagus, sudah In Cheng duga bahwa engkau tentu akan menolak. Mari kita putuskan dengan sebuah pertandingan, terserah kepada Loh Suhu. In Kong Taisu lain memasang kuda-kuda dan berseru. Awas terhadap serangan Pin Cheng, Hek Tia Weng Hiong, silakan, Loh Suhu. In Kong Taisu lalu menerjang maju, mengirim pukulan dengan ujung lengan bajunya. Tin Han tidak mengelap melainkan menggerakkan jari-jari tangannya untuk menyentil ujung baju yang menyambar ke arah dadanya itu. Wu Wu Tei, pet ujung iengan baju ini terpental kembali dan dari rangkisan ini saja tahulah In Kong Taisu bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki siri Kang yang amat kuat. Dia pun bersilat dengan mantap dan kedua buah jari telunjuknya menyerang secara bertubi dengan ilmu Toto Ketian Chi. Hebat sekali serangan ini dan Tin Han yang maklum akan ampuhnya ilmu ini, segera mempergunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk berkelebat ke sana sini, kadang menangkis dan juga membalas dengan serangan tamparan yang mendatangkan angin kuat. Tin Han harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya untuk menandingi ketua Siaulim Pai Cabang KWI Chu ini dan setelah pertandingan berlangsung 50 jurus lebih, perlahan namun tentu Tin Han mulai mendesak In Kong Taisu. Bagaimanapun juga, dalam keadaan tingkat kepandayan yang seimbang, akhirnya usia yang menentukan. Tin Han adalah seorang pemuda yang sedang kuat-kuatnya sedangkan In Kong Taisu adalah seorang yang sudah mulai tua. Daya tahannya sudah berkurang dimakan usia. Tiba-tiba In Kong Taisu yang merasa kalah dalam hal kecepatan dan daya tahan, mengirim serangan dengan kedua tangannya menotok ke arah dua jalan darah Tin Han. Cepat datangnya serangan itu sehingga tidak ada kesempaan lagi bagi Tin Han untuk mengelak. Dia terpaksa mengerahkan seluruh tenaga di kedua tangan lalu menyambut totokan itu dengan pukulan tapak tangan yang terisi penuh tenaga Hong Sim Sim Keng. Win Mood, des kedua orang itu terpental ke belakang, hanya bedanya kalau Tin Han dapat berjungkir balik ke belakang dan turun dengan lunak ke atas tanah, sebaliknya In Kong Taisu terhuyung-huyung ke belakang. Dia menghela napas panjang tiga kali dan keadaannya sudah pulih kembali. Hek Tio Weng Huyung, Pin Cheng masih belum kalah. Mari kita lanjutkan kata In Kong Taisu yang sudah melompat ke depan sambil menghadapi Tin Han. Pemuda ini pun sudah siap dan mereka segera bergebrak kembali, saling serang dengan hebatnya karena keduanya maklum akan kelihayan lawan. Maka setiap serangan dilakukan dengan pengerahan sekuatnya. Pada saat itu terdengar seruan. Tahan, hentikan pertandingan ini sesosok bayangan berkelebat dan menerjang di antara kedua orang itu yang terpaksa melompat mundur ke belakang. Baik Tin Han maupun In Kong Taisu segera mengenal laki-laki muda perkasa yang telah melerai mereka. Pria muda tampan tegap dan gagah dengan pakaian sederhana ini bukan lain. Adalah Song Tian Li. Bagaimana Tian Li dapat muncul di situ? Song Tian Li dan istrinya Teng Chin Lan membawa putera mereka, Song Hang San, pergi meninggalkan kota Tung Sin Bun karena mereka sudah menjadi orang bulonan pemerintah. Dia melarikan diri ke gunung-gunung dan akhirnya memilih untuk tinggal di lareng bukit Hoa San. Pada suatu hari, suami istri pendekar ini mendengar pula berita tentang Hek Tiao Weng Hiong yang telah membunuhi belasan orang HWSO Siao Lin Pai dan membunuh dua orang Tusuk Melun Pai. Mendengar berita Tian Li terkejut bukan Ming. Bagaimana mungkin ini katanya kepada istrinya? Aku mengenal betul orang berkedok itu. Dia menolong dan menyelamatkan aku dan adik Kulichin. Dia seorang pendekar yang menentang komplotan kaum sesat dan bajak Jepang yang membantu pasukan memerontak di timur itu. Bagaimana mungkin orang seperti dia itu melakukan pembunuhan terhadap para HWSO dan Tusu? Rasanya tidak masuk akal akan tetapi ku kira ada asap tentu ada apinya. Ada berita tentu ada pula kenyataannya, aku tetap tidak percaya. Kebetulan sekali Sang San tidak berapa jauh dari sini. Istriku, kau tinggal di rumah dengan anak kita, aku akan meluangkan waktu beberapa hari untuk pergi ke kuil Siao Lin Pai di Sang San dan mencari keterangan yang sejelasnya tentang hal itu. Demikianlah, Tian Li meninggalkan istri dan anaknya, melakukan perjalanan cepat menuju Sang San. Dan dalam perjalanannya ke Sang San itulah di tengah perjalanan dan melihat pertandingan yang amat seru antara seorang yang berkedok dan berpakaian hitam melawan Inkong Taisu. Dia melihat gerakan yang berkedok itu hebat sekali dan teringatlah dia akan si kedok hitam yang pernah menolongnya. Maka cepat dia melerai karena pertandingan. Antara kedua orang Li Hai itu sudah mencapai puncak yang berbahaya sekali di mana keduanya melakukan serangan yang ampuh dan bertenaga. Ketika Inkong Taisu mengenal Tian Li, dia mengerutkan alisnya dan berkata, Kiranya Panglima Song Tian Li dari kota raja yang datang melerai Losuhu, telah beberapa bulan ini saya sudah mengundurkan diri, tidak lagi menjadi Panglima, melainkan menjadi rakyat biasa, Om Itohut, tindakan yang tepat dan baik sekali itu. Akan tetapi mengapa engkau datang melerai pertandingan kami Tian Li menoleh ke arah si kedok hitam dan tersenyum berkata, Senang sekali dapat bertemu lagi denganmu di sini, si kedok hitam memberi hormat. Seng Ciyang Kun aku tidak lagi menjadi perwira, harap jangan sebut aku Ciyang Kun, maaf, Seng Tai Hiap, si kedok hitam berkata lagi. Saya juga senang dapat bertemu dengan Tai Hiap di sini, akan tetapi mengapa Tai Hiap tadi melerai pertandingan kami Suhu Inkong Taisu dan engkau, si kedok hitam. Sebut saja saya Hek Tiau Weng Hiong, Tai Hiap, Hek Tiau Weng Hiong dan Lo Suhu, keduanya saya kenal-saya kenal sebagai pendekar-pendekar yang gagah dan budiman, mengapa sekarang tahu-tahu bertanding sendiri. Kita semua adalah segolongan, maka kalau ada urusan sebaiknya diruntingkan secara baik-baik, Om Itohut, Seng Tai Hiap. Engkau tentu sudah mengetahui bahwa kami para HWSO adalah orang-orang yang tidak suka menggunakan kekerasan. Akan tetapi menghadapi Hek Tiau Weng Hiong ini tidak mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan. Apakah Tai Hiap belum mendengarnya? Dia telah membunuh 18 orang HWSO Siow Lim Pai. Sekarang setelah dapat bertemu di sini, kami hendak menangkapnya untuk dibawa ke persidangan untuk mengadilinya, akan tetapi dia tidak mau. Terpaksa kami mempergunakan kekerasan, Tian Li menoleh kepada Tinhon. Hek Tiau Weng Hiong, seorang pendekar yang gagah sepatutnya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kenapa engkau menolak untuk ditangkap Song Tai Hiap, saya adalah seorang laki-laki sejati. Kalau benar saya yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, untuk apa saya banyak bicara lagi. Akan tetapi soalnya, saya tidak merasa melakukan pembunuhan itu. Karena merasa tidak bersalah, tentu saja saya tidak mau ditangkap. Saya sudah mengajukan usul kepada HWSO ini agar memberi waktu 1-2 bulan kepadaku untuk mencari orang yang telah menyamar sebagai saya dan melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Akan tetapi mereka tidak mau menerima dan memaksa hendak menangkap saya, Hek Tiau Weng Hiong, saya pernah merasa kagum kepadamu. Karena itu, saya bertanya sekali lagi agar hatiku yakin. Benarkah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap 18 orang HWSO Syao Lin Tai itu tidak benar? Kalau memang saya yang membunuh mereka, saya tentu akan mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatan saya bagus, saya percaya kepadamu. Suhu Nkong Tai Su, saya tidak meragukan kebenaran ucapan Hek Tiau Weng Hiong. Karena itu, usulnya tadi baik sekali. Harap lo Suhu memandang muka saya untuk membebaskan dia agar dia dapat membantu mencari pembunuh kejam itu. Seng Tai Hiap, apakah Tai Hiap berani menanggung kalau dia kami lepaskan kemudian dia melarikan diri dan tidak akan muncul kembali tanya Hui Sian HWSO. Tian Li tersenyum dan berkata dengan tegas. Sekarang saya hendak membantu pula mencari penjahat bertopeng itu, kalau kelak Hek Tiau Weng Hiong tidak muncul lagi, akulah yang akan mencarinya dan mengajaknya menghadap para lo Suhu Hui Sian HWSO memandang kepada Nkong Tai Su. Bagaimana baiknya, Suheng Nkong Tai Su tidak ragu lagi setelah Tian Li menanggung bahwa Hek Tiau Weng Hiong tidak akan lari. Pula, tadi dia mendapat kenyataan betapa tingginya ilmu silat Hek Tiau Weng Hiong. Dengan ilmunya setinggi itu, mengapa dia harus mengingkari kalau memang dia yang membunuhnya? Dia dapat membela diri kalau ada orang yang hendak menangkapnya. Pula, sekarang selain Hek Tiau Weng Hiong yang akan mencari pembunuh itu, Tian Li juga memberikan janjinya untuk membantu. Omi Tohut, agaknya Sung Tai Hiap yakin dan percaya penuh kepada Hek Tiau Weng Hiong. Mengapa kita harus ragu-ragu? Baiklah, Sung Tai Hiap, kami bebaskan Hek Tiau Weng Hiong dan memberi waktu dua bulan untuk dia mencari pembunuh itu. Terima kasih, Lo Su Hu. Dan terima kasih kepadamu, Sung Tai Hiap, tidak perlu berterima kasih. Saya hanya mencarikan jalan terbaik bagi kedua pihak. Dan saya percaya bahwa engkau akan bersungguh-sungguh mencari pembunuh itu, Hek Tiau Weng Hiong. Kalau engkau gagal, namamu akan menjadi buruk karenanya. Tentu saja, saya akan mencarinya sampai dapat. Mari, Koko, kita pergi dari sini, kata Tin Hon kepada Tin Siong. Tin Siong mengangguk dan setelah memberi hormat kepada semua orang, dua orang kakak beradik itu lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Tian Li lalu bertanya kepada Engkong Tai Su, Lo Su Hu, setelah saya berjanji untuk membantu mencari pembunuh itu, Saya mohon petunjuk, bagaimana ciri-ciri pembunuh itu tidak ada ciri lain kecuali bahwa dia membunuh dengan pukulan ilmu Hek Tok Chiang. Kami semua pernah mendengar bahwa yang memiliki ilmu itu adalah keluarga Chia dan pemuda bertopeng tadi jelas adalah anggauta keluarga Chia. Dia adalah adik dari pemuda yang lain itu yang bernama Tin Siong. Karena itulah maka tadi kami berkeras untuk menangkapnya. Akan tetapi karena pertanggungan Tai Hiap, kami terpaksa membebaskannya. Kami tidak mempunyai petunjuk lain atas ciri-ciri Hek Tiao Weng Hiong yang telah membunuh 18 orang murid Xiao Lim Pai. Tian Li mengangguk-angguk. Tidak ada petunjuk yang jelas akan tetapi dia dapat memperhitungkan dan mengambil kesimpulan. Jelas bahwa pembunuh itu membenci Hek Tiao Weng Hiong, maka memasukkan namanya untuk merusak nama Hek Tiao Weng Hiong dan mengadu domba di adan pihak Xiao Lim Pai. Dan pembunuh itu tentu membenci pula kepada Xiao Lim Pai. Siapakah yang membenci Xiao Lim Pai? Tentu saja para tokoh sesat di dunia Kang O. Dan siapa pula yang memusuhi Hek Tiao Weng Hiong? Para tokoh sesat dunia Kang O tentu juga membencinya karena dia bertindak sebagai pendekar. Juga para pemberontak membencinya. Tian Li tidak raga lagi bahwa pelaku pembunuhan itu tentu seorang tokoh sesat yang liai sekali. Siapakah dia? Dia mengingat-ingat siapa saja tokoh sesat di dunia Kang O yang pernah memusuhinya ketika dia membasmi pemberontakan di timur. Ada Tian Te Mo Ong, Hek Bin Mo, Ko, Xin Chiang Mokai dan beberapa orang tokoh sesat lain. Boleh jadi seorang di antara mereka yang melakukan pembunuhan. Akan tetapi, biarpun mereka itu liai, kiranya tidak mungkin mampu membunuh 18 orang Hwasyo Xiao Lim Pai. Tiba-tiba dia teringat. Xiang Ko An Bok. Datuk sesat majikan Pulau Naga itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan tentu saja dia membenci para pendeta Xiao Lim Pai. Ilmu kepandayannya cukup tinggi dan mungkin dia melakukan pembunuhan itu dengan menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong untuk mengadu domba. Tian Li berpamit dari para Hwasyo dan segera melanjutkan perjalanannya. Dalam hati dia mencatat nama Xiang Ko An Bok sebagai seorang yang patut dicurigai. Kalau perlu dia hendak menyelidiki ke Pulau Naga O. 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 M. C. H. O. Tin Hon yang pergi meninggalkan para Hwasyo Xiao Lim Pai itu menanggalkan pakaian hitamnya setelah dia dan kakaknya tiba di sebuah tempat sunyi. Dia membungkus pakaian hitamnya dan kembali menjadi Chia Tin Hon. Siong Ko, maafkan bahwa engkau ikut terlibat dan hampir tertawan oleh para Hwasyo Xiao Lim Pai, kata Tin Hon kepada kakaknya. Semua ini gara-gara engkau suka memakai kedok hitam, Tin Siong Mei nyaiahkan adiknya. Kalau engkau tidak pernah memakai kedok hitam, tentu tidak ada yang dapat menjatuhkan fitnah kepadamu. Sekarang bagaimana, bagaimana engkau akan dapat mencari orang yang telah menyamar sebagai engkau itu, Hante?